Banyak yang mengenal orang yang seperti ketagihan situs jejaring sosial. Tetapi bisakah situs seperti Facebook dan Twitter juga membuat orang depresi? Mengubah status dan berbagi foto terjadi secara instan, tetapi depresi pun bisa datang secara tiba-tiba. Sebuah survei yang baru-baru ini digelar menunjukkan sekitar 3 perempat rakyat Amerika selalu secara rutin mengecek profil Facebooknya. Facebook memang menyediakan ruang bagi interaksi secara instan. Bila interaksi ternyata tidak se-instan harapan Anda, mungkin Anda depresi. Psikolog mencatat banyak pengguna Facebook dan Twitter merasa resah bila komen atau statusnya tak segera dikomentari teman atau bila ada foto memalukan tiba-tiba terpampang. Lalu bagaimana mengatasi depresi akibat berFacebook ini? I don't think wise advice is to avoid. I think wise advice is to find a way to make it work for you but not becoming a slave to it. Dari Washington DC untuk Liputan 6SGTV, Innova Purwadi, dan Redopinasti, VOA.